Nah, buat kamu yang ngalamin kesulitan buat latihan di rumah, maka video ini tepat untuk Anda. Karena pada video ini aku bakal ngejelasin, apa sih yang dapat kalian gunain di rumah ketika kalian ingin berlatih tapi gak bisa ke gym nih. Karena pandemi kan kayak sekarang, nah ada beberapa opsi yang dapat kalian pilih. Misalkan kayak berat badan diri sendiri, dumbbell, barbell, atau resistance band. Tapi kalau kalian gak punya dana, maka ya opsi kalian terbatas. Seperti berat badan, atau juga resistance band, atau juga dumbbell yang masih diputer-puter punya itu juga bisa jadi opsi. Nah, sekarang aku bakal nunjukin beberapa yang aku punya. Nah, mungkin ini bisa jadi contoh buat kalian yang ingin latihan di rumah. Kira-kira itu gambarannya tuh seperti apa nih kira-kira kalau mau latihan di rumah. Nah, yang pertama ini adalah resistance band. Nah, resistance band ini banyak. Ada yang 7 kg, ada yang 15 kg, ada yang 25 kg. Nah, jadi bermacam-macam beratnya. Dan misalkan kita mau pake berbarangan juga bisa kok. Dari semua antara semuanya, mungkin ini yang paling murah. Nah, abisnya aku bakal contohin gimana sih cara pakenya. Nah, ini tuh pegangannya ya. Jadi, nanti tinggal di masukin doang di jepit. Tuh, gampang kan? Jadi, ini pegangannya tuh bener-bener mirip sama yang biasa kita temuin di gym. Jadi, seolah-olah kita tuh kayak lagi pake mesin, cable mesin yang lagi ada di gym gitu. Ini tinggal kita nyangkutin doang di pintu. Nah, dia bakal kenceng. Jadi, pastiin juga tapi frame pintunya itu kuat ya, temen-temen. Biar ngerusak. Nah, jadi bisa ditaruh dari bawah, bisa ditaruh di atas, bisa ditaruh di samping. Nah, kalau di bawah ini aku lagi praktekin gerakan bicep curl. Nah, bener-bener mirip kan kayak lagi pake cable mesin di gym. Cuman, kalau dibandingin sama kita lagi pake mesin di gym, resistance profile-nya itu beda. Resistance profile-nya itu dia bakal bener-bener paling berat itu pas kita lagi ada di kondisi short atau otot kita lagi memendek. Nah, ada inget gak ini gerakan apa? Kalau di gym. Ini adalah rowing. Nih, nanti aku kasih liat contohnya. Kalau kita lagi di gym itu, kita lagi pake mesin apa? Nah, ini mesinnya. Mirip kan, temen-temen? Cuman, bedanya kita cuma pake alat yang sederhana doang. Dikantungin doang ke pintu. Eh, dicantulin ke pintu maksudnya. Bayangin, harga mesin gym-nya sama harga kabel yang tadi dipake itu bedanya jauh banget. Tapi ya, secara fungsi juga beda sih. Cuman, ketimbang gak ada alat ya, itu salah satu pilihan yang paling bagus bisa dipilih buat sama temen-temen. Nah, bisa juga mempraktekan gerakan vertikal pull. Ayo, siapa yang inget nih? Kalau di gym, bisa lagi ngapain nih? Kalau narik dari atas. Sama ya, temen-temen? Ini taruhnya cuma bedanya di atas doang. Nah, ini mesinnya. Bener-bener konsepnya tuh sama. Posisi nariknya tuh dari atas. Tapi, jelas perbedaan grip itu juga ngaruh pada saat kita melatih otot bag. Nah, kira-kira bakal pake alat apa lagi nih yang kedua nih ya? Ya, ini adalah adjustable dumbbell. Kalau temen-temen gak tau, ini adalah dumbbell yang buat masukinnya itu harus diputer-puter. Jadi, temen-temen tuh harus beli plaitnya juga. Plaitnya itu biasanya sih ukuran lingkarannya lebih kecil daripada barbel yang ada di gym. Karena dia lubangnya juga lebih kecil. Yang paling gak enak dari dumbbell ini sebenarnya cuma satu sih. Pas kalian mau masukin, itu harus diputer-puter. Jadi, makan waktu. Bayangin kalau misalkan lagi di gym, kita pake fixed dumbbell. Temen-temen tinggal ambil, udah angkat. Gak usah habis tenaga buat angkat plaitnya, terus muter-muterin. Nah, temen-temen juga harus punya tempat yang cukup luas buat nyimpen-nyimpen plaitnya. Kalau enggak bakal berantakan. Cuman ya, kalau misalkan emang gak mau keluar modal jauh, ya taruhnya yang penting agak rapi aja. Nah, ini aku mau contohin nih. Misalkan, kan temen-temen biasa di rumah males lah keluarin dana Buat beli bench. Nah, menemani temen-temen pake aja buku. Nah, temen-temen kalau pake buku ini, bakal ransom motionnya bakal bertambah. Soalnya kan dia kayak agak lebih naik gitu kan. Jadi, laju dari bawah ke atas itu titik A ke B juga lebih jauh. Tapi kalau temen-temen punya dana, yaudah. Kayak di gym aja, beli bench. Nah, di video selanjutnya aku bakal jelasin temen-temen. Kira-kira kalau latihan di rumah itu, gerakan apa sih yang harus dilakuin? Jadi, see you on the next video ya temen-temen. Nah, guys. Kalau kamu suka video kayak gini, kamu bisa subscribe channel ini. Klik like, share, komen. Dan juga, kamu bisa follow social media aku Instagram di mana aku suka sharing tentang diet dan fitness. See you on the next video. Sampai jumpa.